ini, investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Tapi bukan berarti persoalan sudah selesai. Ada satu syarat, ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemulihan ini. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID-19. Kita harus mampu menghentikan pabak ini dengan segera. Memang sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus bekerja keras, terus bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Terakhir, saya minta semua warga negara masih terus harus disiplin dalam mengatasi penyebaran dengan kasus COVID-19 ini. Semua orang, semua orang harus disiplin, taatilah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021. Bersama-sama, insyaallah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua. Selamat Tahun Baru 2021, semoga Tuhan Yang Meisa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!